Maju terus min satu banyomba Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar Baik anak-anakku Hari ini kita memasuki KD 3.3 Yaitu menganalisis sebab-sebab dan peristiwa Fathu Mekah Anak-anak perhatikan penjelasan Pak Guru ya Anak-anak Pak Guru akan menjelaskan materi tentang Fathu Mekah Yang akan dibahas disini ada 5 Yang pertama sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah Yang kedua pesan Nabi Muhammad kepada kaum kafir Quraish Yang ketiga kronologi peristiwa Fathu Mekah Yang keempat pelajaran atau ibroh dari peristiwa Fathu Mekah Dan yang kelima peristiwa penting setelah Fathu Mekah Hari ini akan kita bahas yaitu 2 sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah Dan pesan Nabi kepada kaum kafir Quraish Diawali dengan pada masa perjanjian damai Antara Nabi Muhammad dengan kaum kafir Quraish Atau yang dikenal dengan perjanjian Hudaibiyah Atau nama lainnya yaitu Sulhul Hudaibiyah Pada masa ini itu digunakan oleh Nabi Muhammad untuk berdakwah kepada Raja-Raja Dengan mengirimkan surat ajakan mengenal Risalah Islam Bagaimana sikap para Raja? Ada yang bersimpati dan ada yang menolak Yang menolak disini contohnya yaitu Raja Ghassan Raja Ghassan ini bernama Haris bin Syamar Raja Ghassan membunuh utusan Nabi Yaitu Haris bin Umair Dan mengancam akan menyerang Madinah Disini nanti akan terjadi yang namanya Perang Mut'ah Untuk menghadapi ancaman itu Nabi Muhammad SAW menunjuk komando Islam Yang pertama yaitu Zaid bin Harisah Dengan 3000 orang tentara Islam Mereka bersiap-siap menghadapi gempuran Raja Ghassan Yang bersekutu dengan Romawi Sehingga jumlah mereka itu sekitar 100.000 orang tentara Disini Zaid bin Harisah gugur Tau mati syahid Kemudian komando Islam digantikan oleh Ja'far bin Abi Tolib Tidak lama kemudian Ja'far bin Abi Tolib juga gugur Mati syahid Kemudian komando Islam digantikan lagi oleh Abdullah bin Rawaha Abdullah bin Rawaha juga gugur Mati syahid Kemudian komando Islam digantikan lagi Kholid bin Walid Kholid bin Walid berpendapat bahwa tentara Islam tidak mungkin dapat memenangkan pertempuran di Mut'nah Kemudian Kholid bin Walid menarik pasukannya dan membawa ke Madinah dengan selamat Apa yang dilakukan Kholid bin Walid ini mendapat pujian dari Nabi Muhammad SAW Perang Mut'nah itu terjadi pada tahun 8 Hijriah Perang Mut'nah ini satu-satunya perang di luar Jazirah Arab pada masa Nabi Muhammad SAW Ini sebab-sebab terjadinya Fatmu Mekah Diawali dengan perjanjian Hudaybiyah Selanjutnya Apa sebab-sebab terjadinya Fatmu Mekah? Salah satu isi perjanjian Hudaybiyah Antara lain Bahwa semua suku diperbolehkan bersekutu Baik itu dengan umat Islam maupun dengan kaum Quraish Selama dua tahun masa perjanjian Hudaybiyah Dakwah Islam itu semakin menyebar Di semenanjung Arab Sedangkan kaum Quraish itu semakin terpojok Salah satu suku yang masuk Islam yaitu Bani Khuzangah Karena suatu masalah Bani Bakar yang bersekutu dengan kaum Quraish Itu menyerang, membunuh, dan memporak-porandakan kaum Bani Khuzangah Keadaan semakin parah karena kaum Quraish membantu Bani Bakar Tindakan ini itu telah melanggar isi perjanjian Hudaybiyah Sehingga Bani Khuzangah melaporkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itulah sebab-sebab terjadinya Fatmu Mekah Selanjutnya Apa isi pesan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada kaum Qafir Quraish Ada tiga pesan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bagi kaum Qafir Quraish Yang pertama kaum Quraish membayar diak atau denda Yang kedua kaum Quraish memutuskan persekutuan dengan Bani Bakar Dan yang ketiga kaum Quraish menyatakan perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku lagi Hal ini berarti umat Islam akan menyerang Mekah Apa jawaban dari kaum Qafir Quraish? Kaum Qafir Quraish memilih pesan yang ketiga Pesan memilih pesan yang ketiga ini adalah pesan yang salah atau keliru Sehingga kaum Qafir Quraish mengutus Abu Sufyan untuk menemui Nabi di Madinah Akan tetapi usaha ini mengalami kegagalan Sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta kaum Islam Itu menaklukkan kota Mekah Atau yang dikenal dengan Fathu Mekah Anak-anak demikian tadi penjelasan dari Pak Guru Terkait materi hari ini Yaitu tentang sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah Dan isi pesan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pada kaum Qafir Quraish Mudah-mudahan apa yang Pak Guru jelaskan Anak-anak bisa paham Untuk lebih memahami materi hari ini Anak-anak bisa membaca materi di Al-Misan Modul halaman 44 Baik anak-anakku Marilah kita tutup pembelajaran hari ini Dengan membaca hamdallah bersama Alhamdulillahirrobbil alamin Aku berakhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!